Bupati Musa Ahmad meresmikan jembatan gantung penghubung Kampung Haji Pemanggilan dan Kampung Mulyo Haji Kecamatan Anak Tuhan. Peresmian jembatan gantung ditandai dengan pemotongan pita oleh Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad. Bupati berpesan kepada masyarakat agar dapat merawat dan menjaga kondisi jembatan dengan baik, supaya sarana transportasi bagi masyarakat sekitar dapat terus berjalan, dengan demikian perekonomian warga desa sekitar dapat terus meningkat. Hari ini, selain berjalan terahmi dan dari kita semua, insya Allah dengan kebersamaan kita, kita akan meresmikan jembatan kita ini, dan sekali lagi saya berharap bahwa jembatan ini betul-betul bisa difungsikan dengan sebagaimana mestinya, dan tolong juga mengarahkan Kepala Kampung agar bisa dirawat dengan sebaik-baiknya, dan lakukan sekali lagi apa yang kita bisa lakukan untuk jembatan kita semua. Selain itu, camat anak Tuhar Rizky Agusta mengucapkan terima kasih atas dibangunnya jembatan tersebut, dia juga mengapresiasi Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, yang telah peduli terhadap warganya, terutama masyarakat anak Tuhar. Rizky menjelaskan, meski dalam masa pandemi, mengakibatkan banyak anggaran untuk program pembangunan yang tertunda karena refocusing. Namun, berkat kerja keras pemerintah kecamatan dan kampung, serta campur tangan Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, pembangunan jembatan gantung bisa selesai dibangun. Berkat campur tangan, kebijakan, dan keputusan dari Bapak Bupatilah, jembatan kita ini bisa terwujud. Karena kita ketahui bahwasannya dengan adanya refocusing anggaran ini, banyak program pembangunan yang mungkin tertunda karena pengalokasian anggaran yang kita utamakan untuk penanganan pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, sekali lagi saya tegaskan, berkat campur tangan, keputusan, dan kebijakan dari Bapak Bupati kita, yaitu Bapak Haji Musa Ahmad, jembatan ini bisa terwujud. Tangis bahagia terlihat dari salah satu tokoh masyarakat kampung Mulyo Haji, karena melihat adanya jembatan gantung yang sudah dinantikan oleh masyarakat. Bila kita menyatakan puji dan syukur kerja Allah SWT yang mana pada perjalanan ini, kita kehadiran Bapak Bupati Lampung Tengah. Saya terdapat mimpi, Pak. Mimpi karena apa? Saya hidup di Lampung dari tahun 1961, Pak, sampai tahun 2022 baru hari ini, saya hidup di Lampung dari Bapak Bupati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.